hai 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 teman-teman yang pertama kali kita lakukan adalah siapkan ya siapkan ininya innerpot nya lalu masukkan berasnya berasnya ini sesuai dengan porsi yang ingin kita masak ya teman-teman nah berikutnya kita cuci berasnya kita cuci nggak bersih ya bisa dua sampai tiga kali dipilas yang pasti berasnya bersih tapi jangan terlalu banyaknya agar disini harusnya nggak hilang ya tule selamat menikmati setelah itu kita siapkan ini trimernya berasnya kita tuang ke bandis trimernya kita isi nerfat dengan air bersih ya bisa menggunakan air kran yang bersih bisa menggunakan air dalam juga bisa dengan ketinggian airnya nanti kurang lebih satu kuku ya jadi ini banyak sedikitnya air akan menentukan hasil nasi jadi kalau ingin nasinya bulan ataupun nasinya ingin apalah agak lembek basah juga bisa jadi sesuaikan berikutnya kita masukkan ke new smart cookernya ini smart cookern low-carbo ya teman-teman kita masukkan oke kita tutup lalu kita lanjut pilih menu ke menu low-carbo ya kita nyalakan hubungkan kabelnya ke kita pilih menu low-carbo dengan pencet menu nya geser ya sampai pilih low-carbo oke lalu kita lanjut pencet tombol start nah ini indikasi timernya berputar tuh indikasi luncing lalu sebelah kirinya ada icon streaming ya lagi itu memasak proses memasak nah kita tunggu proses memasaknya hingga selesai ini lamanya tergantung banyak sedikitnya beras yang kita masak kita tunggu nanti kalau mendekati nasinya mau matang akan muncul timer timer counting down ya timer hitung mundur sebelum nanti akan berbunyi alarm beep beep menandakan nasinya sudah matang nah ini lima menit sebelum nasi matang ya dia counting down wapnya keluar wap memasaknya dari lubang wap jangan dipegang ya karena ini panas oke empat menit lagi dan akhirnya matang ya nol setelah matang ini menunya fiturnya fungsinya bergeser dan otomatis ke menu warm untuk memanaskan tempat ikan disini lanjut kita pindahkan nasinya ya kita pindahkan nasinya nah ini hasil nasinya ya bulannya putih dan bulan ini kualitas berdasar juga pengaruh juga nah kita angkat innerpotnya kalau kita buang air sisa nih ya memasaknya ya kita pindahkan panci nah setelah dibersihkan innerpotnya maka nasinya bisa dipindahkan ke innerpot untuk lanjut ke model menghaidkan nanti ya kita pindahkan nasinya nah kalau misalkan tadi sisa air memasaknya enggak dipindahkan tetap mau coba tetap bagaimana ya kondisinya setelah dicobat ternyata nanti dasar nasinya akan basah lembek dan cepat basi ya di kalau tidak kita buang sisa air memasaknya tadi dan masih terpasang panci sirimelnya nasi masih modem itu kalau nggak dipindahkan nanti dasar nasi yang didasar panci kukusnya itu akan basah dan lembek setelah kita pindahkan kita masukkan ke musumat kukernya dan nah nasi dasar dikonsumsi kita pilih menu warm untuk mengangatkan kayak demikian cara masak nasi low-carbo ya nasi putih